Hey, ketemu lagi bersama kami, Dinti Channel Berbahagialah kita semua Di video kali ini, saya akan memberikan informasi seputar penghapusan pajak kendaraan khususnya untuk wilayah Jateng Oke, langsung saja simak video berikut ya Lanjut, di mana pemerintah melalui laman resminya mengumumkan bahwa untuk meringankan beban masyarakat Jawa Tengah Pemprov Jateng memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor dengan menghapus denda pajak mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan 19 Desember 2020 Ayo, segera kita manfaatkan kesempatan ini dengan adanya program ini kita tidak perlu membayar biaya keterlambatan pajak kendaraan kita Jadi, yang harus dibayar cukup biaya wajibnya saja Oke, bisa dilihat dari media sosial milik Pemprov Jateng informasi ini sudah dibagikan dan kita bisa melihat informasi tersebut serta bisa kita tanya-tanya seputar permasalahan kita mengenai pajak kendaraan kita Di sini respon adminnya sangat bagus karena pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan baik Oke, tapi sebelum kita bertanya usahakan untuk baca komen-komen terlebih dahulu ya supaya kita tidak mempertanyakan perihal yang sama di komentar Jadi, nanti kasihan adminnya harus menjawab pertanyaan yang berulang-ulang dan dilansir dari media sosial resmi milik Bapenda Jateng Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Kabar ini bukanlah kabar burung Bisa kita lihat, di sini sudah dijelaskan secara jelas bahwa program penghapusan denda kendaraan bermotor atau denda pajak dihapuskan Dan ingat, ini berlaku hanya di tanggal 19 Oktober sampai 19 Desember 2020 Lanjut, sebelum datang ke samsat alangkah baiknya kita cek dulu berapa besaran biaya yang harus kita bayarkan Jadi, kita datang ke samsat itu tidak bingung bayarnya harus seberapa, seberapa Nah, kita tinggal cek saja Caranya gampang, yaitu kita tinggal cek saja di aplikasi yang disediakan pemerintah Pemprov Jateng, yaitu aplikasi Sakpoleh Ini aplikasi layanan pajak online wilayah Provinsi Jateng Dan caranya tinggal download saja di Playstore Gratis Gak usah membayar Nah, di aplikasi ini sudah lengkap ya Bisa untuk cek nominal yang harus kita bayar Istilahnya pajak kendaraan Kita berapa Tahunan juga ada Terus Harga jual kendaraan Jadi, pemerintah itu menentukan pajak Itu dari harga jual kendaraan Nah, jadi kita bisa lihat harga jual kendaraan kita itu Dari provinsi sebenarnya berapa Dan bisa cek lain-lainnya juga Nanti bisa dilihat sendiri Di Sakpoleh Nah, ini kita contohkan Kalau mau membayar pajak secara online Kita tinggal pilih saja Yang ini Terus kita baca syarat-syaratnya Ketentuan dan pernyataan Kita baca-baca Setelah semuanya terbaca Kita centang Kita centang setuju Lalu Selanjutnya Kita isi plat nomor kendaraan Dan kita klik Oke Nanti disitu akan Keluar biaya yang harus dibayarkan Untuk kendaraan kita Nah Disini juga kita bisa melihat Nominal pajak yang harus kita bayarkan Nah, lanjut kita coba cek Besaran nominal pajak kita Kita buka aplikasinya Kita masukkan Nomor plat kendaraan Terus disini Nanti akan muncul Informasi pajak kendaraan Dan diproses Nah, disini Biasanya kita disuruh Memasukkan kode Capca Nah, kita masukkan saja Sesuai permintaan Nah, disini kelihatan Biaya pajak kendaraan Berapa Denda berapa Dan lain-lainnya berapa Nah, karena ini saya memakai motor yang taat pajak Jadi tidak ada denda ya Nah, coba yang ada denda nanti bisa dilihat Berapa besaran biaya dendanya Nah, disitu yang sedang digalakkan pemerintah Yaitu menghapuskan denda kendaraan Coba dilihat disitu Kalau motor kita telat pajak Disitu ada Besar biaya denda yang harus dibayarkan Nah, itu yang sedang diprogramkan oleh pemerintah Yaitu menghapuskan Biaya denda pajak Tapi tidak untuk dengan pajak pokoknya Jadi lumayan Semakin lama pajaknya menunggak Nah, itu dendanya pasti semakin banyak Dan disitu kesempatan kita untuk tidak membayar denda pajak Oke, sekian dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol like Subscribe dan komen Oh, dan sekalian dibagikan kepada teman-teman Siapa tahu saling membutuhkan Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya